Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Bocah penjual opak dagang ke kantor polisi Langsung diborong Kisahnya bikin trenyu Seorang anak perempuan bernama Dharma Terpaksa harus membantu sang ibu berjualan Demi memenuhi kebutuhan hidup Dharma berjualan opak keliling Dari satu tempat ke tempat lainnya Seperti tampak dalam video youtube Junior DLND Terlihat Dharma menjejakan opak Sampai ke kantor polisi wilayah Jawa Sambas Kalimantan Barat Disana dia sambut ramah para anggota Dagangannya pun laris manis digorong polisi Namun kisahnya bikin polisi trenyu Berikut ulasannya Dharma baru-baru ini mendatangi kantor polsek Jawa Sampai Sambas Kalimantan Barat Sambas Kalimantan Barat Untuk menawarkan dagangannya Opak yang dijualnya dibanderol seribu rupiah saja Kala itu Dharma membawa dagangannya Dalam satu toples besar Berapaan itu? Tanya salah seorang petugas kepolisian Seribu rupiah Ungkap Dharma Seperti nampak dalam tayangan unggahan Saluran Youtube Junior di LND Lebih lanjut Para anggota polisi tersebut Menyuruh Dharma masuk ke dalam kantor Ternyata Dharma disuruh menghitung semua jumlah opak Yang saat itu ia tawarkan Berapa semua jumlahnya? Hitung Masuk ke dalam kantor Berapa semua? Ada tempatnya deh Lanjut polisi Setelah menghitung Jumlah dari opak tersebut adalah 13 buah Tak banyak bicara Polisi langsung memborong semua dagangan dari Dharma kala itu Berarti 13 Jadi 13 ribu Nih uangnya Ungkap polisi Sembari memberikan uang kepada Dharma Betahui Dharma merupakan seorang anak yatim Sejak kecil Sang ayah sudah meninggal dunia Kini bocah malang yang merupakan Anak tunggal tersebut hanya tinggal bersama ibunya Sehari-hari bocah yang masih duduk di bangku kelas 3 SD tersebut Juga membantu ibunya berjualan opak Ibunya kerja apa? Tanya polisi Bikin kerupuk opak Jawab Dharma dengan polosnya Bocah perempuan ini memiliki cita-cita yang amat mulia Ketika ditanya Dia langsung menjawab Bahwa dia ingin mengabadikan diri kepada negara Republik Indonesia Dengan menjadi anggota kepolisian Adek cita-citanya jadi apa? Tanya polisi Jadi polisi Jawab Dharma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih